Intro Nama apa ibu saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Tema saya yang sudah ditampilkan adalah Bernilai dalam pandangan Allah Sama-sama katakan Bernilai dalam pandangan Allah Amen Mari kita lihat sama-sama dulu Dua Korintus pasal yang keempat Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga Saya sebenarnya mengkotbah banyak panjang baca Tetapi saya sampai ayat tiga saja Saya akan membacanya Sudara akan menyimaknya saja ya Dua Korintus empat Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga Kata firman Tuhan Harta rohani dalam bejana tanah Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini Karena itu kami tidak tawar hati Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi Yang memalukan Kami tidak berlaku licik Dan tidak memalsukan firman Allah Sebaliknya kami menyatakan kebenaran Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami Untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah Jika injil yang kami beritakan Masih tertutup juga Maka ia tertutup untuk mereka Ia akan binasa Jadi kalau injil terus diberitakan Tutup hati Saya mau buka hati buat Tuhan Sudara memang ada di gereja ini Tapi sudara tetap ditentukan untuk binasa Jangan bangga ada di gereja pertobatan Tapi hidupnya tidak bertobat Yang setuju katakan amin Kadang-kadang jadi sudara pikir gereja ini melindungi sudara Lalu semuanya jadi masuk surga Tidak segampang itu Sudara dengar baik-baik Ini juga untuk hamba-hamba Tuhan kita semuanya Memang sudah ditentukan dari awal Saya harus jadi yang terbaik buat Tuhan Amin Saya itu sudah dibentuk Tuhan Bukan baru kaget-kagetan Saya sudah pernah jadi hamba Tuhan Di tempat ini Dari sudah nama GKRI Gaji saya waktu itu 50 ribu Diutus ke tanah nahu dengan 50 ribu Harus saya sekolahkan adik saya Adik saya nona Ibu ini tahu Gaji 50 ribu Saya harus biayai dia Saya harus hidup-hidup saya makan Itu bukan tahun 60-an Bukan tahun 70-an Sudah tahun 2000 Tahun 99 Tahun 98 sudah krisis moneter Dan tahun 99 saya melayani di tempat ini Dengan gaji yang ditaruh 50 ribu Surah saya tanya dulu hamba-hamba Tuhan Di sini mulai masuk pelayanan di sini Gaji berapa Saya percaya tidak 50 ribu Paling kecil 500 Dan paling besar mungkin 1 juta Awalnya Tapi saya tidak sudah Jadi kalah seolah uang Saya tidak kagetan Karena memang Tuhan sudah berkati saya Dengan caranya Tuhan Amen Saya di tanah nahu bukan karena dibuang di tempat itu Saya di tanah nahu juga bukan karena memang Tidak pakai akinya dilempar di situ Tidak Tapi mama Tuhan taruh saya di tempat itu Karena Tuhan punya tujuan yang istimewa Dengan hidup dan pelayanan di tempat itu Sedangkan saya bukan cerita-cerita Tapi kalau saya Pergi ke Jakarta Itu orang bermenu-menu Cari saya tanya Ibu ini Pastor John Saya pernah khutbah di Dimana Bekasi ya Pastor John dulu nikmati Sakutbah Orang undang saya sampai Kadang Saya tidak tahu mau khutbah apa Karena sakutbah ini Saya pun bos Waktu itu mas Korwila Saya ini gembala biasa Bos judul dia Anak buah yang khutbah Pusing lagi sederah Tapi dengar rendah hati Sudara dengar Itu yang sama belajar ya beliau Dengar rendah hati Bodo dengar Biasa kalau ada khutbah Yang pasti bikin muka sih Untuk tinggal Kayak orang bodoh Menyaksikan bahwa Wow Khutbahnya dasyat banget ini anak Kayak begitu Begitu sudara Dengan begitu yang membuat saya Apinya semakin menyala Tanpa padam sedikit Jadi jadi hamba Tuhan itu begitu Walaupun anda pintar Tapi anda rendah hati dikit lah Tidak usah dikit Tapi mengartinya Jadi bukit Sedara Saya mengatakan Ada suatu kebanggaan Secara rohani Bagi orang Kristen Di dalam gereja Ketika Menyandang status Sebagai Anak Tuhan Sebagai Hamba Tuhan Semua sakutbah Untuk semuanya Apalagi Bila di belakangnya Pakai kata Predikat Sekarang sudah canggih Kita digikari Pakai pastor Kalau pastor itu Saya bisa bilang Pertanyaannya Apakah setiap orang Yang mengaku Sebagai anak Tuhan Mungkin sebagai hamba Tuhan Mengerti Magna dan esensi Dari status Sebagai hamba Tuhan Atau sebagai Anak Tuhan Mengerti Tidak saudara Esensi Saudara Sebagai anak Tuhan Punya status Sambat Tuhan Punya status Anak Tuhan Kalau hamba Tuhan Kok begini Pokoknya Saya hadapi Tentangan Apapun yang terjadi Kalau anak-anak Tuhan Dengan firman gini Pokoknya Tuhan Bentuklah saya Seturut Kehendak Wey Coba disenggol sedikit Harga dirinya Keok langsung Cari gereja lain Langsung Coba disinggung Dia sedikitlah Saya tidak terlalu Percaya Kalau orang bilang Terkecuali terbukti Kalau memang Digoncang hidupnya Dia tetap tegar Itu baru bilang Hamba Tuhan Melitani Saya jantanya Lai saudara Goncangan Model apa saja Sudah Tuhan Taruh dalam Sudah Tuhan Dijinkan terjadian Hidup saya Dari sejak usia saya Masih 28 tahun Sampai sekarang Saya sudah 50 tahun Jangan tanya Dari anak muda Gaya hidup Anak muda Sampai Berumah tangga Tuhan Bentuk saya Bukan tanggung-tanggung Harga diri saya Dirobek Sampai diri Seperti dihancurkan Tapi saya tetap berdiri Sebagai Mbak yang kuat Di hadap Dibentuk Dibentuk sama Poster Jangan Tanya Sudara Kalau dia tegur saya Sampai pernah Saya ingin lari Tanya Ibu Leni Berapa kali Saya ingin lari Dua kali Pertama kali Ingin lari Ke Jakarta Kedua kali Ingin pulang Pergi Ke Papua Pelayanan disana Karena disana Ada yang menunggu saya Tapi Tuhan tetap menarik Saya tidak Kamu ada di tempat ini Jadi amba Tuhan Dengar baik-baik Meliki hati yang kuat Sebagai amba Tuhan Yang saya khotbah begini Sudara pikir Saya sudah kenapa Kenapa tidak ada Kenapa Oke baik Sudara ku yang kekasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Sebagai orang Kristen Khususnya Kita para pelayan Anak Tuhan Yang ada di gereja Mengaku bangga Dengan status kita Sebagai anak Tuhan Bahkan sebagai amba Tuhan Tetapi tidak mengerti Dengan makna Dan esensi Dari status tersebut Maka kita akan Pasti bahaya Dan akan pasti kecil Sudara datang Di gereja ini Dan sudara merasa Bahwa di gereja ini Ada para malaikat Maka sudara Cara pandangmu itu salah Amin Halo Maka cara pandangmu itu salah Khususnya untuk Teman-teman saya Dengar baik-baik Untuk sebagai hamba Tuhan Kata Yunani Yang dipakai Paulus adalah Dulos Yang memiliki arti Budak Baik secara Tidak sukarela Belian Maupun secara sukarela Itulah hamba Sudara yang terkasih Mari kita perhatikan Konteks bacaan kita Siapa orang yang bernilai Dalam pandangan Tuhan Yang sebenarnya Mungkin versinya Ada yang bilang bernilai Dengan cara Tapi saya ada Enam hal Yang mungkin saya akan Sampaikan Buat sudara Yang pertama orang yang bernilai Dalam pandangan Tuhan adalah Dia tahu jelas Panggilan Tuhan Atas hidupnya Tahu Akan panggilan Tuhan Dalam hidupnya Karena Tuhan Panggilan saudara Untuk bertobat Bertobatlah Sungguh-sungguh Bukan bertobat Main-main Setengah-setengah Jangan pakai Gereja Pertobatan Untuk Membungkusi Kehidupan saudara Sekedar saja Tapi saudara Datang di tempat Punya komitmen Punya tujuan yang jelas Kalau saya ambil Keputusan gereja ini Saya harus berubah Radikal dengan Tuhan Amen Harus punya tujuan Hamba Tuhan Dengar baik-baik Harus jelas juga Panggilan Sehingga tidak Macam-macam Dalam pelayanan Pelayanan Tuhan Mau dia terpadi Goncang Kayak apa Teta berdiri Teguh Tidak akan pernah goya Tuhan panggil saya Bertobat di gereja ini Dari awal Sampai sekarang Di Gekari Saya tetap di Gekari Tidak kutuloncat Sehingga enak sini Lompat Cari enak sana Eh tak tumbuh sana Ada sejati Balilah alih Dan jadi Biar apa Lebih tapi gereja ini Boleh Itu namanya Kutulor Saudara yang bilang Kutuloncat Saudara Kalau kita mau jujur Sebenarnya Dari zaman ke zaman Temukan Hamba Tuhan Atau orang-orang Yang hidupnya Menjadi orang Kristen Sejati Itu kadang-kadang sulit Mungkin seribu Temukan bisa Hanya beberapa orang Dan kalau ada Hamba Tuhan Hamba Tuhan Yang sejati Saya percaya Mungkin dari seribu Ada dua Yang paling banyak Itu dua Tapi lain dari itu Bukan hamba Tuhan Yang sejati Tinggal saudara sekarang Tinggal saudara sekarang Apa namanya Sendiri yang menilai Diri saudara-sendiri Saya kutbah dan saudara Tinggal bilang saya Ada di bagiannya mana Pertanyaan saya Apakah kita melayani Tuhan Apakah kita sebagai anak-anak Tuhan Kita melayani Karena panggilan Tuhan Atau karena Keinginan Keinginan hati kita Atau keinginan diri kita sendiri Kalau saudara Melayani Tuhan Kalau saudara Ada di gereja ini Hanya karena Keinginanmu Maka saya pastikan Saudara bisa kecewa Tapi kalau saudara Ada di gereja ini Karena panggilan hati Saudara Apapun yang terjadi Engkau tetap bertahan Sampai akhir hidup saudara Itulah sebabnya Kalau saya kutbah Tulus-tulus sedikit Jangan tersinggung Amen Amen pastor Kita belajar Untuk rendah hati terima Apapun itu Karena Tuhan punya tujuan Yang luar biasa Tersidup saya dan saudara Saya tidak pernah dengar cerita Saya tidak suka Dengar cerita khotbah Dengar cerita Nanti Tuhan bisa marah ketong Dengar cerita khotbah orang Dengar cerita khotbah Itu tidak benar Ini saya sudah tulis Dari Tanah Nahu Yang tahu cuma Tuhan Di Tanah Nahu saja Tuhan di Ambo Saya tahu Masa sebagian bilang Kata Sudengar-dengar dari mana Jadi ini persamua Amba Tuhan semua hari ini Dengar Siap untuk diproses Sedara Kalau kita Ikut Tuhan Melayani Tuhan Karena keinginan diri Kita pasti gagal Tetapi kalau Panggilan Panggilan hati Maka saya percaya Sudara pasti Sukses dan berhasil Siapakah Sudara tahu Kesehatan orang-orang Di dunia ini Amba Tuhan Dengar Semua Orang lagi butuh Tuhan Orang lagi butuh Rohan yang dikuatkan Imannya ditegukan Orang lagi butuh Bagaimana dia tegukan Oleh kekuatan firman Allah Kerohaniannya Mentalitasnya dibentuk Menjadi moralitas Iman yang luar biasa Kerohanian yang kuat Itulah tugas mulia kita Sebagai hamba Tuhan Untuk menyampaikan Pesan-pesan Tuhan Yang luar biasa Ingat Seorang hamba Tuhan Panggilan itu Lebih berat Seorang anak Tuhan Di dalam gereja itu Panggilannya berat Saudara dan saya Dipanggil Tuhan Dengan tujuan Tuhan Supaya pergi Jadikan orang lain Itu murid Tuhan Bukan cuma pendeta Tapi semua kita Punya panggilan yang sama Jangan jadi anak Tuhan Jemaat yang bertahun-tahun Tapi tetap ada Di titik nol Kesian sekali Saudara Saudara di karbap Mbak Tuhan Jangan saudara Pikiran Mbak Tuhan itu Sudah segala-galanya Saudara Di gereja ini Saudara juga Jemaat Tuhan Berdoa Tuhan-Mbak Tuhan Karena mereka Bukan orang-orang Seperti malaikat Kepada saya punya teman Teman kuliah Dia ada kotbah Saya undang dia kotbah Di gereja saya Dan dia berkata Hei Jangan suka pindah-pindah gereja Ada orang tawar saya Untuk pindah satu gereja Yang cukup Dia menghasilkan Kalau untuk Saku hamba Tuhan Pasti ya lumayan Tapi dia berkata begini Di gereja itu Yang pimpin siapa? Yang pimpin pendeta ini Oh Bisa kira yang pimpin malaikat Kalau yang pimpin malaikat Bisa mau pindah Tapi kalau yang pimpin manusia Berarti karakternya Pasti sama dengan Pimpin saya Ada orang yang Pinggi di gereja Dipimpin oleh malaikat Salah besar Saudara Nanti pulang ke sorga Baru malaikat Puji-puji Selama ada di dunia ini Yang pimpin pasti manusia Manusia-manusia Emosinya kadang juga Tidak stabil Apalagi saudara Jadi pemimpin Jadi anak buah Buah saya pusing Tidak tanggung-tanggung Saudara Saya juga Karena sudah siap mental Kalau ditegur Saya siap Jadi kalau saya jadi pemimpin Saya tegur orang Saya mau dia juga siap Seperti saya siap Ini bilang mantap Kotbah dimana-mana Wow Tapi tegur sadiki Langsung hilang dari perdaran Karena itu saudara Dengar baik-baik Jadi anak Tuhan itu serius Jadi hamba Tuhan itu Serius dan sulit Karena itu harus Karena hamba Tuhan itu Kita harus menghadapi Serangan-serangan Yang kadang-kadang Kita juga tidak mengerti Ada orang yang suka dengan kita Kadang-kadang saya berdiri sini juga Pasti ada yang suka Dan ada yang tidak suka Ada berkata Dia kotbah sana Akhirnya kita suka dia Eh saudara bilang Suka saya Tetap saya balas aja Memangnya saya kotbah Filipi suka dan setia suka Kalau tidak suka Tukar telinga Supaya jangan Dengar saya bilang apa Kita harus siap Orang suka atau tidak suka Kita harus siap Anak Tuhan Kalau engkau hidup radikal Hidupmu Engkau pasti ada yang senang Ada yang tidak senang Dulu kelompakmu banyak Tapi katakan engkau ikut Tuhan Kelompakmu satu demi satu Akan pergi meninggalkan engkau Lalu mulai duduk berpikir Dulu banyak teman Sekarang mana teman kemampu Jadi hidup ini Jangan pernah mau cari aman Jangan pernah mau tak cari aman Sedaraku yang kekasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kita juga berhadapan Dengan penguluh-penguluh di udara Yang kadang-kadang melihat kita Tumbuh kuat di dalam iman Dan berjuang Untuk menghancurkan Dan menjatuhkan kita Kita harus jadi anak Tuhan Yang punya keputusan kuat Sehingga sekalipun Berbagai macam godaan tantangan datang Kita katakan tidak Saya mau berlaku hidup Hai anak muda dengan Seperti Yusuf Yusuf orang yang luar biasa Sekalipun penggoda itu Tiap hari Sengada orang di rumah Sunyi sepi Anak-anak muda sekarang Kalau sunyi sepi Percaya Beta si percaya dong Biar dia bilang ibu Beta ini biar bagaimana Hei itu saya bilang Para hibur diri Tapi Beta mau bilang Hanya Tuhan yang tahu si Siapa yang bisa jamin Kalau galap-galap Lampu mulai remang-remang Lalu berkata Kuatkanlah imanku Aduh Omong kosong Karena saya selasai 50 tahun Saya juga usiamu Amin Saya bersyukur Saya punya anak gadis Sudah kuliah sekarang Semester 2 Tapi terima kasih Tuhan Tuhan masih pelihara dia Dan tidak hidup sembarangan Cantik Mancung Putih Kulitnya Mancung hidungnya Pintar Pintar sudara Tapi hidupnya Tidak sembarangan Ada banyak orang tua Sampah hari ini Dikasih Tuhan Anak kandung Tapi buat Menderita Sampah hari ini Anak yang dikandung Menyangkal ibunya Saya pernah layani Beta benci Beta pun ibu Beta benci Beta pun mama Beta benci Beta pun papa Karena dia pukul Beta mama Di muka Beta pun muka ibu Jadi mau anak Diluar kandungan Mau anak Dalam kandungan Kalau salah didik Maka sudara Pasti menderita Amen Halo Amen Kalau memang Anak engkau itu ada Jangan bikin mamamu Jangan melupakan kebaikan Satu saat Ada seorang anak Ketika dia menikah Ketika dia ingin kawin Dengan laki-laki Yang dia suka Dan tidak disukai oleh orang tuanya Dan dia berkata kepada Kepada keluarga Laki-laki itu Bukan Beta mama Barana saja Cuma mama Pihara saja Beta pun Marga sebenarnya Marga ini Bukan marga itu Makanya Beta Sempat Tiu dan dong Padahal Dari kehancuran Dari kehidupan Yang paling meraya Tuhan Pakai dorong Angkat dia Dan ubah dia Menjadi gadis yang cantik Tapi ketika dia dewasa Dan besar Lupa diri Segala Terima kasih Terima kasih Kalau kita anak Tuhan Kalau kita tahu Kita hamba Tuhan Kita bertanggung jawab Tahu Apa yang kita kerjakan Punya Tuhan Kerjakanlah dengan Sungguh-sungguh Karena kita tahu Ini panggilan Tuhan Buat saya Tujuan saya jelas Hidup saya jelas Itulah sebabnya Saya harus bertanggung jawab Dengan hidup ini Di hadapan Tuhan Sekalipun Gembalamu tidak melihat Engkau Tapi hidupmu bertanggung jawab Kepada Tuhan Bukan kepada gembala Atau hamba Tuhan Yang lain Ini sangat penting Kita harus belajar Taat pada pimpinan Roh Kudus Paulus berkata Jangan sampai Aku mengabarkan Injil pada orang Tapi diriku sendiri Dibuang oleh Tuhan Mungkin gereja sepertinya Pakai saudara Tapi sama bilang Tuhan tidak akan Pakai saudara Jadi jangan terlalu bangga Jadi hamba Tuhan hebat Tapi kalau saudara Tidak punya mental Yang hebat di hadapan Tuhan Tidak punya kualitas Hidup yang baik Di mata Tuhan Tidak punya penilaian Yang hebat di mata Tuhan Saya percaya Tuhan akan buang saudara Itu yang pertama Tahu tujuan Yang jelas Yang kedua Orang yang bernilai Adalah Di mata Tuhan adalah Orang yang tidak tawar hati Tidak takut Takut pada siapapun Baik terhadap beraja Petinggi dunia Bahkan tidak pernah Hamba Tuhan itu Tidak boleh Kompromi dengan apapun Yang terjadi di dunia ini Saudara Tidak boleh Ada unsur apapun Yang mengubah niatmu Kalian Mengubah niat kalian Kalau kalian jadi hamba Tuhan Jangan pernah Ada unsur apa Yang mengubah niat kalian Makanya ingin menjadi hamba Tuhan Jangan lihat hamba Tuhan itu mantap Dengan jas Di atas Itu terlalu ada orang mimpi Menjadi kayak ibuku Menjadi ibu Leni Menjadi Pak John Pastor Ewin mungkin Tapi saudara harus Masuk dalam pengujian Tuhan Yang luar biasa Hadapi tantangan Tidak tawar hati Tidak takut Takut pada siapapun Baik terhadap beraja Atau petinggi dunia Ada banyak hamba Tuhan Kompromi Hingga saudara tidak boleh Ada unsur apapun Mengubah niat sekalian Sebagai hamba Tuhan Sebagai anak Tuhan Ada seorang Saya baca satu buku Ada seorang filsuf Tersohor Kedua di sejarah Tiongkok Mengatakan bahwa Seorang gentleman itu Punya tiga hal Dengar baik-baik Seorang filsuf Tersohor Kedua di sejarah Tiongkok Dia berkata seperti ini Seorang gentleman itu Memiliki tiga hal Pertama Saat dia miskin Tidak mengubah niatnya Dengar Yang kedua Saat kaya Tidak tergoda Untuk bersina Atau melakukan penyelewengan Apapun Jadi kalau Tuhan Angkat dari dasar Awal bawah Dia hidup sabaran-sabaran Lalu kalau sukaya Ada orang bilang begini Ada orang bilang Dengar baik-baik Ini kadang-kadang yang Apa yang dikatakan Zaman-zaman itu Ardhituai sekarang Segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang Kalau uang bisa menyelesaikan segalanya Saya percaya Tidak akan ada orang kaya cari Tuhan lagi Kalau uang bisa menyelesaikan semua persoalan hidup Amin Kenapa ada orang miliaran Milyoner cari Tuhan Karena dia bukan butuh uang Tapi dia juga butuh Tuhan Jadi orang bilang begini Apa yang bisa Apa yang bisa Tidak bisa diatur dengan uang Uang bisa atur semua Hei Betul-betul Tunggu bom waktu Tuhan nanti Tuhan berarti orang yang banyak uang Itu salah Saya ada berdoa nih Supaya Tuhan berkati jemaat saya juga Punya banyak duit Saya percaya di tempat ini juga Saya lihat Saya selalu Ibadah-ibadah sini Saya selalu buka Saya lihat gembalanya Akhir tahun berdoa Supaya ada lagi Orang-orang kaya baru di gereja Wow Saya tangkap Yes Terjadi dalam nama Yesus Amin Dan banyak juga yang menangkap Saat kaya tidak tergoda Untuk bersinah Atau melakukan penyelewengan Orang yang miskin Hidup kudus Tapi kalau ada uang Sadiki disaku Mulai tabal Lalu mulai perempuan Dia licing Sadiki dia lewat Hati-hati hamba Tuhan Kamu bukan malaikat Yang ketiga Saat berhadapan dengan penguasa Tidak bertekuk lutut Banyak hamba Tuhan Ketika berhadapan dengan orang-orang Dengan penguasa Bertekuk lutut Gemat taram Saya berhadapan dengan siapapun Karena saya tahu nilai saya tinggi Di hadapan Tuhan Saya tidak pernah takut Hadapi siapapun Mau dia laki-laki Mau dia yang pernah takut Saya takut bukan Bukan saya tidak takut Saya jago Tidak Tapi kalau saya tahu Itu kebenaran Sampai dimanapun Saya akan tetap mengejarnya dia Karena kebenaran itu Amin Dan takut Saya cintakan untuk orang ancam saya Ada orang ancam saya Yang takut Ancaman itu mah biasa Takut akan perapa Dia kore saya Nanti Tuhan kore dia Karena yang saya berbicara Adalah fakta Mungkin pusing saudara Kalau itu kebenaran Saya pasti bicara saja Karena saya tidak Rai-rai kebenaran Saya benar ya benar Tidak ya tidak Kayak Pastor John Bilang tuh ya Bila tidak Bila tidak Makanya saya punya persoalan Saudara Kenapa Pastor John Kayak saya tuh Anak emasnya dia Saya tidak pernah sembunyikan Apapun Malah saya punya peluang Untuk bisa berbohong Bisa Tapi saya tidak mengerjakan itu Dia tanya Saya jawab Saya rela untuk di apapun Tapi saya bilang Masihkah Saya dikasih kesempatan Sama Tuhan Itu kisah Tapi itu kejujuran Dan orang yang jujur Tetap siap dipromosikan Tuhan Amin Amin Saya takut Sambungnya diri Supaya mau diangkat-angkat Semakin kau Sembunnya diri Semakin Tuhan Geser kau pergi Semakin kau tetap diri Semakin Tuhan tolak Engkau Yang harus dimiliki Seorang ambat Tuhan Seorang anak Tuhan Dengar beba Adalah Sikap kita Itulah sebabnya Tuhan Suruh Nabi Elia Untuk mengurapi Elisa Meneruskan pelayanannya Sekalipun Ada sekolah Nabi Pada waktu banyak Ada Nabi-Nabi yang lain Tapi pilihan itu Jatuh Pada Nabi Elisa Kalau pilihan Tuhan Itu tidak pernah salah Saudara Kalau orang jaga Kualitas hidupnya Hubungannya manis Dengan Tuhan Kunci yang harusnya Siap Timatius, Markus Dan Lukas Akan diambil Dikasih kepada orang Yang masuk Dan pilihannya tuh Saudara Ibulah ini jadi gembala Saya tahu ini Tuhan yang kasih Karena masih ada Pastor John Penterjema Waktu itu Pastor Siapa namanya Paul Kutbah disini Lalu kami mau pergi makan Waktu itu diajak makan Tiba-tiba saudara Tiba-tiba Pastor Palu berkata kepada Ibu Lenny Suaminya sendiri Menterjemahkan Tuhan akan berikan Kepadamu Kunci satu kunci Setelah itu Jalan kemarin Dia balik lagi Dia berkata Dengan bahasa Inggris Terus terjemahkan lagi Ibu Lenny Eh bukan satu kunci Tapi banyak kunci Dan kunci itu Bukan diberikan Dari suamimu Tapi Tuhan Langsung memberikan Kepadamu Saya ingatkan Malanya Tinggal kasih kunci Tiba-tiba Kita percaya akan Tuhan yang kasih kunci Langsung saudara Bukan dari suamimu Tetapi dari Tuhan Dan itu Pastor Jokot Saya pernah tahu Bahwa akan begini ceritanya Tapi memang Itu sudah Dibuatkan oleh Tuhan Jadi saudara Pertama bilang Bukan beliau Angka diri Tapi memang Tuhan yang pilihan Itu datu padanya Kunci Yang seharusnya Mungkin jatuh Kepada Matius Markus dan Lukas Diberikan kepada Pastor Lenny Subaida Betul saudara Ini bukan Untuk disombongkan Tapi harus berkata Jaga hati Dan kualitas imanmu Maka Tuhan Akan-akan Kenapa Tuhan Pilih Elisa Karena dia punya Sikap hati Sikap hati yang baik Itu yang dicari Tuhan Yang ketiga Seorang yang bernilai Di hadapan Tuhan adalah Buang segala perkara Yang kau lakukan Secara sembunyi Sembunyi Buang segala perkara Yang kau lakukan Di tempat yang tersembunyi Buang akang Suka lakukan sesuatu Di tempat tersembunyi Hai anak-anak Tuhan Dengar kalau Engkau ada di gereja ini Jangan main Sembunyi-sembunyi Satu kali semuanya Akan dibukakan oleh Tuhan Tidak ada yang tersembunyi Di hadapan Tuhan Biar saya mau bilang Apa lain Dengar baik-baik Sehebat-hebatnya Kita menyembunyikan Pelanggaran kita Suatu saat Akan tercium juga Ingat sekalipun Kita bertalenta Fasil lidah Berpengetahuan tinggi Tapi kalau tidak Punya kuasa Dalam hidup saudara Dengan Engkau tidak akan Perangkat dipakai oleh Tuhan Maka pasti Engkau akan Dikesirkan oleh Tuhan Jadi jangan sambunyi Lebih baik Transparan Di balakan-balakan Jangan saudara Saya paling suka Bahkan saya bilang Saya pelayan begitu Saya punya pelayan Saudara Termasuk Pastor Andre Saya mau bilang Pak saudara Cari hamba Tuhan Kayak dia Jujur ini Paling sulit Saya sudah temukan Banyak teman hamba Tuhan Tapi model kayak Andre Pastor Andre Paling susah sekarang Sekarang dia sudah ditawarkan Oleh salah satu kampus Untuk jadi dosen Saya bilang boleh Saya izinin Karena dia minta izin saya Oke Tapi kalian jangan ikat dia Karena ketika saya tidak tempat Saya andalannya adalah dia Bukan orang lain Jadi jangan saudara Jangan sembunyi-sembunyi Di belakang-belakang Amen Jangan sembunyi-sembunyi Karena apapun yang kita sembunyi Dosa sebesar Sekecil apapun saudara Simpan Satu saat akan dibuka gedoknya Saudara cerita Banyak hal di luar sana Satu ketika orang yang saudara Cerita bersama dia Tidak sedang ada saudara Dia akan kembali salin mentah-mentah Kepada orang yang dulu Saudara ceritain Jadi hidupnya jambah gitu Santai saja Semua saat cerita apa-apa Semua ngomong semarangan Amen Amen saudara Kalau pergi ada jemaat Ngomong sembarangan Maha mba-mba Saya mohon Dengan hormat Jangan Kalau dia bilang Ibu Kori itu begini-begini Masa lalu itu begini-begini Iya masa lalu Lalu bilang pardon Nyanyi begini Masa lalu Biarlah masa lalu Semua saat lalu Dulu sibuk Urus orang pun masa lalu Dan segala macam Amen Saudara tidak punya hak Untuk itu Ngomong satu habis satu Ngomong Lalu jemaat Ngomong sadiki Saudara tambah lagi Jadi besar Jadi akhirnya Jadi bahan-bahan Yang tidak baik Dan tidak enak sekali Pelayanan kita jaga Sebagai pelayanan Yang berkualitas Hei ibu-ibu Urus rumah tanggamu Jangan punya kebiasaan Duduk Cerita orang Itu tidak benar Itu tidak benar Amin Duduk cerita supaya dapat teman banyak Duduk cerita goreng Pisang goreng Kasmi goreng Kaladi Sampai gosong Karena itu Saudara-saudara Marilah kita melayani Tuhan Melayani Tuhan Dengan tangan yang suci Kita melayani Tuhan Dengan suci Karena yang kita layani Adalah Tuhan yang suci Kita melayani Dia juga Dengan tangan yang suci Jangan punya hati Apapun Untuk mengambil Dan mengambil Saya paling senang Dengan pastor Apa yang dimiliki gereja Sampai dia mati Saudara rumahnya Tinggal jadi rumah yang kacau Sedikit pun di rumah ini Sampai anak-anaknya Juga pun Terbawa di dalam Yang punya gereja Yang bawakan rumah itu Sudah dia tanamkan Nilai-nilai Kepada anak-anaknya Dan keluarganya Saya mengingini apa-apa Tapi saudara Ada orang-orang Yang mengasihi Tuhan Yang juga memberkati saya Tidak tanggung-tanggung Saya pernah satu saat Saya berjalan Sementara di mobil Saudara Ada orang berkata Kepada saya begini Ibu Minta rekeningnya Ibu Ih saya kaget Karena saya mau transfer Sedikit berkat Buat Ibu Saya mau kasih Yang malu hati Lai Sing kasih Juga salah-salah Karena bukan saya minta Akhirnya saya memberikannya Saudara nilainya Nilai Yang tidak sedikit Saya tahu Tuhan Yang memberkati saya Karena saya tulus melayani Tuhan Amen Saya tulus melayani Tuhan Dan Tuhan tahu Waktu itu anak saya Membutuhkan duit Saya ini biar Anak saya membutuhkan duit Tidak akan pernah Saya khotbah Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Anak saya bulan ini saja Membutuhkan uang Lima juta Atau dua juta setengah Tapi saya percaya Tuhan pasti memberkati Saudara dengar Saya tidak mentah itu Karena anggap saja kampanye Supaya pulang nih Ibu Hamba Tuhan Yang bikin begitu Itu bikin malu diri Amen Nanti Tuhan Allah tahu Di syarga Kepada siapa Dia akan gerakan hatinya Di tempat itulah Engkau akan diberkati oleh Tuhan Jangan jadi Hamba Tuhan Minta-minta Hegensi dong Tanya saja di GKR yang hidup Perlu saya minta apa Di GKR ini Sehingga ada orang Saya minta-minta Sehingga ada Saudara teruji Tidak ada Jantang keping Nah itu sesuai berdaya Kasih orang Sudara lambat Iskakar macam berkat Saudara punya Kalau berkat itu Tuhan kasih Jadi kalau Engkau diberkati Lampaskanlah Bukan cuma perpuluhan Tapi talanglah Bantulah Saudara-saudara seiman Terutama orang-orang Yang mereka kurangkan Di dalam Tuhan Dan saya lihat Ditanamkan di GKR ini Luar biasa Mau berdiri Kutbalik Kadik kaget lagi Satu tinting Tas biru Semuncul Para sahabat Para ibuku Haleluya Itulah sebabnya Saudara ku Yang kekasih Pakai saudara ku Kita belajar Dengan mulut yang suci Kita memberitakan Firman Allah yang suci Saya bersaksi Kepada orang-orang Dia butuh Juru Selamat Dia butuh Tuhan Dengan otakmu Yang kudus Di hadapan Tuhan Dengan kaki yang kudus Yang suci Engkau injam Mimbar ini Beritakanlah kebenaran Nyatakanlah kebenaran Maka Tuhan akan Memberkati Engkau berlimpah-limpah Jangan dengan Motivasi segala macam Saya berani Bilang ini karena Tuhan sudah Menguji hidup saya Dengan banyak cara Paulus berkata Singkirkanlah Perkara najis Dari dirimu Jadilah suci Supaya Engkau layak Dipakai oleh Tuhan Kalau engkau Tidak hidup kudus Tuhan tidak akan Pakai engkau Jangan kaget Kalau Tuhan Mencurkan benih baru Yang lebih unggul Untuk mempermudahkan Tuhan Dibandingkan dengan engkau Yang sudah bertahun-tahun Tapi tidak hidup kudus Melayani di altar ini pun Saya bilang buat saudara Harus hidup kudus Jangan dimimbar Jangan dimimbar Jangan di altar Engkau melayani Setelah engkau pulang Engkau hidup berdosa Itu tidak benar Engkau mempermalukan dirimu Dan Tuhan sementara matanya Tertuju untuk menghancurkan engkau Melayani Tuhan Hidup kudus Supaya hadirah Tuhan Turun dan nyata Dalam pelayanan ini Amin Saudara di pelayanan Sama ke saudara agak aneh Karena kami itu jarang Anak-anak muda Kalau anak muda Hari ini dia bisa Bagus Tapi sabantar Jalan digalap Sadikila mulai Baku pegang Saudara Banyak sekali anak-anak muda Yang adukasian sekali Hidupnya kelihatan Melayani yang bagus Tapi hidupnya najis Di hadapan Tuhan Mengerikan sekali Hamba-hamba Tuhan Melayani sepertinya Berkobar-kobar Berapi-api Tapi saudara Satu saat saya kaget Setengah mati Karena orang yang saya Saya betul-betul Figuri hidupnya Saya Pokoknya saya bisa bilang Setiap kali Saya bilang yang kata-kata Bagaimana saya Melihat figurnya itu Seperti Sosok Pastor John Istilahnya Tapi satu saat Saya kaget Setengah mati Saya Pokoknya Antara bisa percaya Dan kita Dan bisa percaya Satu saat Ada seorang teman Telepon saja Berkata Dia mengajarkan kami Hidup kudus Dia mengajarkan kami Jangan hidup sembarangan Dia mengajarkan kami Hidup Dalam kekudusan Tapi saya bilang Pastor Kenapa dia hidup Berdosa Banyak orang Begitu Ajar orang Hidup kudus Banyak orang Ajar orang Hidup benar Tapi berapa Berapa banyak orang Ajak orang Dan kompromis Untuk hidup Berdosa Di hadapan Tuhan Mengerikan sekali Wanita Karena saya Dari muda Tidak bajam Aku pegang Rabak Kiri kanan Itu yang ketiga Buang segala perkara Yang kau lakukan Sembunyi-sembunyi Yang keempat Tidak berlaku Licik Ini adalah perkara Yang amat penting Jadilah orang Jujur Tulus Luar dalam Orang Jujur Orang Tulus Luar dalam Jangan Tulus Kelihatannya Seperti Tapi Kejahatan Yang dalam Itu Luar biasa Jadi Orang Tulus Katakan Sama Jadi Orang Tulus Tulus Luar Dalam Saudara Almarhum Paman Joseph Cakra Dia berkata Sebelum Meninggal Dia bilang Begini Saya Baca Bukunya Dia bilang Begini Mayoritas Saya sudah Mendengar Semua Kotba Itu Benar Saya Sudah Mendengar Kotba Di mana-mana Itu Benar Karena Dia kotba Ada firman Allah Tetapi Saya melihat Banyak Pengkotba Hidupnya Tidak Benar Jadi Saya Harap Kalau Siapapun Yang kau Kotba Di Membar Ini Jaga Hidupmu Sebab Orang Sementara Memandang Kau Amin Harus Dibenar Omongan Dan Ucapan Perbuatan Harus Sepadan Apa yang Kau Kotbakan Hidupkan Hidupkan Itu Dan Apa yang Kau Hidupkan Kotbakan Itu Maka Orang Banyak Diberkati Oleh Tuhan Saudara-saudara Saya Tidak Akan Pernah Bisa Bila Saya Apa Terkecuali Mereka Mereka Bila Terlalu Keras Tapi Saya Hidup Tidak Tidak Berlaku Licik Banyak Orang Berlaku Licik Karena Itu Saudara Kita Harus Menjadi Anak Tuhan Jadi Hamba Tuhan Yang Beres Dalam Penyampaian Firman Tuhan Tapi Juga Beres Dalam Kehidupan Sehari-hari Itu Penting Bagaimana Kita Bisa Hidup Bagaimana Kita Bisa Hidup Dengan Beres Jujur Di Hadapan Tuhan Dan Jujur Di Hadapan Manusia Amen Amen Saudara Jujur Jadi Depan Bilang Lain Ketemu Di Balakan Itu Kamuflasi Namanya Saya Tidak Pernah Di Balakan Bilang Lain Lalu Di Muka Saya Bikin Itu Jual Makanya Saya Sentau Kalau Tuhan Beli Saya Saya Juga Kaget Almarhum Masih Ada Saya Dipilih Jadi Kor Wila Bapak Juni Sudara Jujur Kalau Sibuk Sibuk Banyak Hal Terlalu Jadi Bapak Jujur Bapak 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 Sudah Kalau Bapak Sudah Terima Jawab Bapak Sudah Kalau Kondisinya Akan Seperti Ini Jadi Sudah Dipersiapkan Tuhan Yang keempat Yang kelima Sama Dengan Jemaat Di dalam Geraja Kau Menyembah Angkat tangan Memuji Tuhan Di luar Geraja Pun Kau Hidup Harus Benar Seperti Itu Jangan Di Geraja Kau Angkat tangan Menyembah Tuhan Tapi Di luar Sana Kau Bikin Resah Banyak Orang Kami Hidup Jahat Kami Hidup Tidak Benar Sehingga Orang Asal Kata Di Pertobatan Dia Pemodal Hidup Kayak Begitu Ibu Rumah Tangga Kalau Engkau Di Gereja Angkat tangan Luar Biasa Di Rumah Tangga Juga Harus Beres Amin Urus Rumah Tangga Yang Benar Ini Pak Malas Tidur GPGP Daki Perempuan Badaki Itu Namanya Datang Gereja Dengan Hak Tinggi Manyalah Matinat Tapi Rumah Minta Orang Masa Bisa Jangan Amin Shalom Iya betul Supaya Suami Itu Dia Betah Makanya Kenapa Buat Suami Suami Cium Parfum Di Luar Lebih Tertarik Karena Bini Bini Saksa Bikin Hal-hal Tertarik Di Dalam Pada Pulaki Amin Lalu Melayu Pergembala Ibu Minta Pulaki Ibu Kamarnya Ada Menurut Ibu Selingkuh Kasih Ibu Minta Selingkuh Kasih Malangki Kalau Ada Ibu Pulaki Ini Kan Lagi Menurut Ibu Selingkuh Kasih Ayo Ancor Cuma Takut Selingkuh Laki Kapan Jadi Memang Harus Serupa Tangka Kalau Engkau Bila Anak Tuhan Uruslah Keluargamu Dengan Benar Amin Urus Anak 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 Cari Hiburan Di Luar Sana Karena Tidak Temukan Hiburan Yang Bahaya Dalam Keluarga Orang Tua Terlalu Banyak Cerewet Terlalu Banyak Intervensi Hal Yang Tidak Penting Sehingga Banyak Anak Mencari Tempat Yang Lebih Enak Dan Nyaman Bagi Dia Saya punya Anak Saya Setinggal Dia Malah Untuk Menentukan Kapan Dia Menikah Sudah Saya Bilang Kuliah Sampai Usia Karena Dia Kalau Lulus Selesai Kalau Tuhan Ijinkan Berarti Belum Sampai 19 Tahun Sudah Selesai Saya Bilang Langsung Ambil S2 Dia Mencari Kerja Di Ambil Akuntansi Bisnis Ayusin Tau Ketadara Cina Mana Mengalui Pak Ini Anak Ambil Akuntansi Bisnis Siapa Apa Jua Tinggal Saya Belang Kamu Kerja Di Mana Bank Ya Sudah Terserah Kamu Saya Ambil S2 Terserah Tuhan Tinggal Tuhan Bawa Amin Dalam Pulau Jua Nanti Berdua Di Ambon Nikah Supaya Jangan Lai Bita Semua Ada Di Ambon Sekali Bita Sudah Keluar Bita Ingin Kerja Di Surabaya Itu Baru Bilang Ini Kecil Alus Belum Apa Sehidup Sembarangan Yang Kelima Tidak Memasukkan Firman Allah Jika Kamu Menafsirkan Dengan Sembrono Supaya Sedara Dengar Baik Kalau Kamu Menafsirkan Firman Tuhan Dengan Sembrono Maka Kamu Akan Binasa Jangan Kotbakan Firman Allah Jangan Terima Firman Jangan Memelayani Tuhan Cuma Sekedar Berkat Mau Waktu Engkau Diberkati Atau Tidak Kau Tetap Exist Untuk Melayani Tuhan Saya Punya Gaji Dari Tahun Berapa Sampai Sekarang Seng Akan Pernah Nai Mau Nai Bagaimana Tidak Ada Uang Begitu Tapi Sudara Apakah Saya Kecewa Tidak Saya Berkata Kepada Mendahara Yang Tau Uang Itu Saya Jadi Jangan Takut Saya Sudah Belajar Cukup Dari Dulu Dengan Apa Yang Ada Mata Saya Ini Tidak Ada Gobang Mata Saya Cuma Ada Firman Yang Keenam Yang Terakhir Menyatakan Kebenaran Sedara Dengar Menyatakan Kebenaran Berbeda Dengan Mengkotbakan Kebenaran Mengkotbakan Kebenaran Adalah Menyampaikan Kebenaran Dengan Bentuk Lisan Sedangkan Menyatakan Kebenaran Adalah Menyatakan Hidup Sedara Sebadan Dengan Kebenaran Yang Saya Sudah Sampaikan Menyampaikan Dengan Mengkotbakan Makanya Banyak Ambat Tuhan Cuma Mengkotbakan Secara Lisan Tetapi Tidak Menghidupkan Apa Yang Dia Kotbakan Lalu Saya Yang Terakhir Saya Mau Tau Buat Jangan Biasakan Nonton Youtube Karena Sudah Tidak Memahami Siapa Ambat Tuhan Saya Bila Kenyawat Saya Karena Sampai Ada Terpengaruh Dengan Perpuluhan Sebenarnya Di gereja Ini Kami Tidak Mengajarkan Kesesatan Kepada Orang Yang Kami Ajarkan Adalah Prinsip Kebenaran Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru Salih Melengkapi Bukan Ditiadakan Apa Yang Sudah Dijelaskan Dalam Perjanjian Lama Itu Juga Disempurnakan Dalam Perjanjian Baru Jadi Perpuluhan Itu Punya Tuhan Jangan Untuk Youtube Yang Mempengaruhi Imanmu Dan Mempengaruhi Hal hatimu Untuk Memberi Padahal Kamu Itu Orang Suka Memberi Saya Bilang Kepada Mereka Youtube Hamba Tuhan Itu Tidak Tau Kau Kalau Kamu Sakit Buka Hamba Tuhan Youtube Yang Akan Datang Berdoa Kepada Kamu Hamba Tuhan Yang Ada Didekat Mereka Mendoakan Kau Yang Berperkara Dihadapan Tuhan Saudara Tahun 2020 Ada Hari Itu Saya Pake Jumlah Lalu Saya Berdiri Di Hadapan Tuhan Tuhan Kalau Tuhan Kasih Dombar Beta Tuhan Jangan Ambil Dombar Dombar Sudah Sudah Pakek Tetir Sudah Ilang Kesadaran Saya Menangis Tengah 31 Malam Di Bunda Bunda Terima Kasih Lai Sudaraku Beta Pula Kisuh Sembuh Dan Beta Juga Sembuh Satu keluarga Suami Istri Anak Anak Sudah Sudah Terhilang Kesadaran Bisa Pulang Ke rumah Kemani Ulang Tahun Suaminya Mereka Telepon Saya Dan Berdoa Bersama Saya Mau Bilang Youtube Tidak Tahu Persoalan Mu Saya Yang Kenal Engkau Amba Mbak Tuhan Sini Kenal Kau Kalau Kau Punya Masalah Mereka Akan Pertahankan Engkau Di Hadapan Tuhan Bukan Manusia Di Youtube Yang Kau Kenal Itu Mungkin Kau Tidak Baru Bagus Tapi Dia Tidak Bertanggung Jawab Atas Nyawa Hidup Amin Salam Saudara Karena Itu Mari Katakan Tuhan Aku Buka Hati Di Tempat Dimana Aku Tumbuh Aku Dengar Pengajarannya Dan Aku Tumbuh Karena Kebenaran Mari Bapak Ibu Selara Yang Kekasih Engkau Itu Bernilai Di Hadapan Tuhan Apa Yang Sudah Saya Kutbakan Kepada Engkau Hari Ini Dengar Baik Baik Tuhan Akan Memberkati Engkau Ketika Engkau Camkan Firman Ini Dan Engkau Hidup Di Dalam Tidak Akan Pernah Dibuangkannya Orang Orang Benar Itu Dia Memperhitungkan Engkau Jadilah Orang Kalau Kau Hamba Tuhan Melayanilah Dengan Hati Nurani Yang Bersih Karena Yang Menilaimu Adalah Bapak Yang Di Sorga Dan Satu Satu Dia Yang Bertanggung Jawab Untuk Mempromosikan mu Jangan Main Kucing Kucingan Sebab Orang Orang Seperti Itu Tidak Akan Pernah Diperhitungkan Oleh Tuhan Tidak Tidak